Dalam bisnis, yang paling menarik adalah bisnis di Blue Ocean karena kompetitornya sedikit, ikannya banyak, lautnya masih biru warnanya. Di bisnis Laut Merah, kita berdarah-darah, saling gigit, pemainnya banyak, margin keuntungannya tipis. Dalam bisnis Red Ocean, kemampuan Anda menjadi beda, menjadi unik, mendistrap, agar menjadi lebih murah harga jual dan menjadi turun biayanya adalah seni berbisnis di Laut Merah yang kejam. Di Blue Ocean, tantangannya berbeda, tantangannya adalah di edukasi. Biaya terbesar ada di iklan, di branding, dan di edukasi. Konsumen banyak yang belum paham, banyak yang kikuk. Sama seperti ketika 7 tahun yang lalu kita gagap terhadap aplikasi Gojek, lalu beberapa tahun kemudian ada GoPay. Awalnya kita kaku, berapa biaya Gojek mengedukasi pasar? Sangat besar. Jangan lihat sekarang yang nilai perusahaannya 100 triliun, namun lihat berapa biaya mereka mengedukasi. Berkreativitas hingga akhirnya menjadi pemain utama di Laut Biru. Sampai sekarang menikmati kerja keras mereka tahunan. Bisnis transportasi, distribusi, plus payment system akan lama di Laut Birunya karena sulit masuknya atau difficult to entry. Hingga hanya beberapa pemain menikmatinya hingga pada saat ini. Mendistrap kenyamanan mereka, itulah tantangan bisnis yang menarik. Kita harus satu level di atas mereka, merebut pasar Blue Ocean. Ini tantangan bagi Dinaran, bukan masuk bisnis transportasinya, namun payout sistemnya. Dinaran awalnya adalah aplikasi digital untuk jual beli emas. Anda mau beli emas, tinggal masukkan data di apps dan emas dikirim ke rumah Anda. Lalu, Dinaran berkembang ke versi 2.0, yaitu ketika mereka mau menyicil membeli emasnya dengan membuka rekening dan menabung, boleh juga dilakukan, misalnya dengan menabung 100 ribu rupiah. Bisa juga. Dimana emas terkecil yang dikirimkan secara fisik oleh Dinaran adalah 0,5 gram atau sekitar 500 ribuan. Begitu angkanya sudah tercapai, fisiknya juga kita deliver ke pelanggan tersebut. Lalu, ada versi Dinaran 3.0. Banyak yang merasa beli emas, diambil emasnya buat apa? Taruh aja di Dinaran. Dinaran menjadi tempat penitipan. Lalu, kalau perlu uangnya tinggal transfer dalam hitungan the ticker kening bank yang kita tuju. Dinaran versi 3.0 ini bekerjasama dengan Payment Gateway, yaitu ePayMu sebagai backbone payout sistemnya. Pakai kris dan transfer antar bank, semua itu bisa dilakukan. Kedepan, fitur Dinaran terus diperbarui. EOS baru saja dirilis. Lalu, kerjasama dengan bank nasional akan membuat Anda, sahabat Dinaran, memiliki kartu ATM debit card. Semua lagi terus dikembangkan proses perizinan dan sistem digital dengan keamanan yang tinggi. Kemudian, akan ada Dinaran dolar. Karena mungkin kebutuhan akan rupiah dolar besar bagi para turis yang akan membanjiri Indonesia dikala pandemi mulai terlewati dan diperkirakan itu adalah di pertengahan tahun 2021 ini. Disinilah Dinaran mencoba melakukan pembedaan dengan GoPay. GoPay masuk dari Gojek dan GoFood. Maka Dinaran masuk dari rupiah ke emas kemudian ke dolar. Untuk itu, bayangkan 7 tahun yang lalu Gojek hadir. Bayangkan 5 tahun yang lalu GoPay hadir. Dan bayangkan apa yang terjadi 5 tahun dari sekarang tentang Dinaran. Terima kasih sudah bersama produk nasional 100% karya anak bangsa ini dan milik anak bangsa ini. Yang bisa membuat sukses adalah dukungan sahabat semua putra terbaik bangsa Indonesia untuk menggunakan Dinaran. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!